Selamat malam, teman-teman dan 3.000 dosen pesanan kita, Ibu Desi Ramaiyati. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai laporan proyek untuk mata kuliah akun komputer kami. Kami akan, kami telah, kami telah melakukan laporan ini dengan menggunakan UMKM makanan yang berasal dari Cakar Cekir Haji Renas. Kami dari kelompok 10, yang terdiri dari saya, Meli, lalu teman saya, Dita Peskir Haji, Krismonika Widayatopetri, Sika Sekiawati, dan Kalansia Dawan Masa. Oke, presentasi ini di Kalian Kami. Selamat malam, teman-teman dan Kalian Kami. Selamat malam, teman-teman dan Kalian Kami. UMKM 0823-2494-8527. Untuk email UMKM-nya tidak terkena, dan alamat UMKM-nya ada di Cabang, Pasar Minggu, Jalan Tb Simang Tumpang, RT2 RW1, Cilandak, Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berikut tertera link Google Map UMKM. Next. Berikut adalah produk yang ditawarkan. Next. Berikut adalah produk yang ditawarkan. 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 Selanjutnya itu ada target pemasaran. Target pasar merupakan kelompok konsumen yang diharapkan menjadi pembeli atau pengguna produk makanan yang Anda tawarkan. Berikut ini contoh target pasar produk makanan yang bisa menjadi referensi Anda. Yang pertama itu ada pemuda. Salah satu contoh target pasar produk makanan yang potensial adalah para pemuda. Di mana pemuda merupakan kelompok konsumen yang akan dinamis dan memiliki keinginan untuk mencoba berbagai jenis makanan baru. Yang kedua itu ada generasi Y. Generasi Y yang dikenal juga sebagai milenials merupakan kelompok konsumen yang lahir antara tahun 1980-an hingga awal 2000-an. Pada generasi ini memiliki karakteristik khusus seperti melek teknologi, mengutamakan pengalaman, dan lebih peduli pada kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga itu ada generasi Z. Generasi Z adalah kelompok konsumen yang lahir setelah tahun 2000 dan merupakan generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Pada generasi Z ini lebih suka mencari informasi tentang produk makanan melalui internet dan media sosial. Yang keempat itu ada keluarga. Keluarga merupakan contoh target pasar yang luas dan mencangkup berbagai segmen konsumen mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valencia. Baik untuk strategi pemasaran dan promosi, strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Berikut strategi pemasaran dan promosi. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Apabila Anda tidak mempunyai tempat untuk berjualan, maka Anda bisa memasarkan produk secara online melalui media sosial. Strategi pemasaran produk makanan melalui media sosial ini sangat efektif untuk memangkas biaya sewa tempat. Yang kedua, yaitu bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar. Sekarang ini, memesan makanan melalui aplikasi sudah menjadi tren tersendiri yang cukup populer. Di mana kita bisa memesan makanan melalui gadget, lalu tidak lama makanan itu akan datang diantar ke rumah. Yang ketiga, endorse menggunakan influencer atau orang yang berpengaruh. Salah satu cara memasarkan produk makanan yang sudah terbukti efektif yaitu dengan bekerja sama dengan selebgram, influencer, dan juga orang berpengaruh lainnya. Next, distribusi dan penjualan. Yang pertama, analisis pasar. Perusahaan melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi target pasar, prevensi konsumen dan pesaing di pasar. Yang kedua, penentuan saluran distribusi. Perusahaan memilih saluran distribusi yang paling sesuai dengan produknya. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Perusahaan merencanakan manajemen rantai pasokan untuk memastikan kelancaran distribusi produk. Yang keempat, logistik dan transportasi. Perusahaan merencanakan logistik dan transportasi untuk mengirimkan produk kepada pelanggan dengan efisien. Yang kelima, promosi dan pemasaran. Perusahaan merencanakan strategi promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Next. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan survei, kita telah membuat pertanyaan survei. Berikut adalah pertanyaannya. Pertama, produk apa saja yang pernah Anda beli dari cakar ceker Haji Renald? Kedua, bagaimana kualitas rasa dari produk makanan tersebut? Satu, tidak enak. Dua, kurang enak. Tiga, biasa saja. Empat, enak. Lima, enak sekali. Nomor tiga, apakah produk kami berbeda dengan produk lain? Keempat, apakah penamaan cakar ceker Haji Renald ini bisa membantu Anda untuk mengingat produk ceker yang kami buat? Kelima, seberapa sering Anda mengkonsumsi produk kami? Keenam, mengapa Anda membeli produk makanan kami? Dan yang ketujuh, apakah Anda pernah membeli produk ceker selain dari produk kami? Next slide. Berikut adalah link survei G-Formnya yang telah kami buat dan itu telah berada di G-Drive kami. Next slide. Metode penyebaran G-Form. Penyebaran survei ini dilakukan melalui platform media sosial yang berupa WhatsApp dan Google. Di mana kami mencoba untuk membagikan link dari G-Form tersebut di sebuah grup yang ramai anggota dan meminta bantuan kepada para anggota untuk ikut terlibat menjadi responden dalam survei. Next. Ya, untuk kesimpulan grafik, diagram di atas memiliki beragam jawaban dari konsumen kami. Dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada laki-laki. 76,9% yang kami dapatkan merupakan hasil dari jawaban perempuan dan 23,1% yang kami dapatkan merupakan jawaban dari laki-laki. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi jumlah yang pas pada diagram ini yaitu 100%. Dari responden yang telah kami terima, sebagai menurut besar memilih untuk membeli pentol sebanyak 41,7%. Yaitu untuk menu dakbal dan cakar ceker memiliki jumlah responden yang sama yaitu 25%. Dan 16,7% untuk menu sayap dan produk cakar ceker haji renal. Pada questioner di atas, jawaban 4 yang berarti produk kami enak memiliki nilai 50%. Dan rata-rata teratas di antaranya yang lainnya. Pada diagram tersebut, dapat kita tarik bahwa penamaan dari produk yaitu cakar ceker haji renal ini bisa membantu para konsumen untuk meningkatkan produknya. Memilih dari diagram di atas, konsumen yang sering mengkonsumsi produk ini memiliki presentasi yang tertinggi yaitu sebanyak 25%. Dan disusul oleh konsumen yang jarang mengkonsumsi produk ini yaitu sebanyak 16,7%. Diagram di atas memiliki presentasi sebanyak 61,5%. Untuk konsumen yang menjawab dengan konsumen ini ingin mencoba makanan atau minuman yang belum pernah dikonsumsi mereka. Dan pada jawaban lainnya sebanyak 7,7%. Pada diagram di atas memiliki 84,6%. Respon konsumen di mana mereka pernah mencoba produk lain di luar dari produk kami. Sekian kesimpulan yang dapat kami tarik dan grafik dari survei yang kami buat. Next, untuk kesimpulannya. Dengan adanya proyek dengan UMKM ini diharapkan bahwa cekar ceker haji renal dapat terbantu agar lebih ramai dan maju serta meningkatkan di minat beli konsumen. Diharapkan juga UMKM ini dapat menjangkau berharga konsumen di luar dan di dalam pulau. Sehingga UMKM ceker haji renal dapat lebih dikenal karena namanya yang unik serta cita rasa dan makanan yang khas. Kesimpulannya dari laporan proyek kami yaitu bahwa dengan adanya proyek UMKM ini, skill mahasiswa jadi lebih terasa sehingga mahasiswa juga mampu untuk mengembangkan bakat mereka dalam bidang teknologi dan juga membantu UMKM Indonesia agar dapat berkembang lebih pesat dan maju sehingga dapat meningkatkan pendapatan rakyat Indonesia dan menemakmurkan negeri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.